Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab nomor 30 Pada bab 30 ini Imam Bukhari menuliskan Bab uman a'ad al haditha salasan yuf hama'an hu Bab mengulangi perkataan sebanyak tiga kali Agar maksudnya bisa dibahami Kaum muslimin rahimahkumullah Dengan kata lain Imam Bukhari ingin menerangkan kepada kita Bahwa mengulangi perkataan sebanyak tiga kali Ini merupakan salah satu perbuatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tentu di dalam prakteknya itu harus melihat situasi dan kondisi Tujuan utamanya tadi apa? Liuh hama'an hu Supaya bisa dipahami Kalau sekali sudah paham ya sudah Enggak usah dua kali atau tiga kali Nah Untuk mendukung bab ini Imam Bukhari itu mengutip dua hadith dan dua perkataan Rasulullah Jadi ada empat delil Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Hindarilah perkataan dusta dan beliau mengulangnya sebanyak berkali-kali Hindarilah perkataan dusta Hindarilah perkataan dusta Seperti Rasulullah makata itu supaya apa? Supaya mustamain pada paham Yang kedua Waqola ibnu Umar Waqola nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Halbalagtu sarasan Nabi bersabda Bukankah sudah aku sampaikan sebanyak tiga kali Halbalagtu sarasan Nah Tentu pada perkataan Rasulullah yang pertama Ala waqoluzur Ini ada hadith sepanjangnya Lalu pada kalimat halbalagtu Saya rasa juga ada hadith sepanjangnya Itu yang pertama dan yang kedua Lalu yang ketiga Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadith Yang disini dituliskan hadith nomor 94 Saya bacakan Hadhasana abd Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka dia mengucapkannya sebanyak tiga kali Dan apabila dia Beliau berkata-kata Beliau berkata-kata Mengulanginya sebanyak tiga kali Nah disini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Itu ketika mengucapkan salam Assalamualaikum Misalnya sebanyak tiga kali Begitupun ketika menjelaskan sesuatu Penjelasannya itu sebanyak tiga kali Tapi ingat Dalam prakteknya syarat ketentuan berlaku Tidak semua situasi dalam kondisi tiga kali Misalnya kita di tengah jarang ketemu teman kita Assalamualaikum 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 Bukan seperti itu Maksudnya misalnya di kejauhan Assalamualaikum Tidaknya dia belum Apa istilahnya belum tahu Atau belum mendengar Kita berlaku lagi Assalamualaikum bos Belum juga Assalamualaikum Akhirnya sepuluh Tapi kalau sekali Assalamualaikum Sudah tahu ya sudah Begitupun ketika kita berkata-kata Misalnya Berkata-kata disini yang sebutkan Jangan kamu berkata dusta Sekali Kalau sekali sudah paham Sudah Ya sudah cukup Gak usah dikulangin Misalnya setiap kita ngobrol dengan teman kita Besok kamu main ke rumah saya ya Nanti saya kasih Buah manggis Misalnya Pulang lagi sekali Besok kamu main ke rumah saya ya Nanti saya kasih buah manggis Dua kali Yang ketiga Nah besok kamu ke rumah saya ya Nanti saya kasih buah manggis Nah ini juga begitu Kalau kayak gini nanti menjengkelkan Itu situasi darah kosnya tidak pas Pengen melaksanakan sunnah Tetapi tidak tahu Tata cara menjalankannya Kecuali kalau Besok kamu ke rumah saya Nanti saya kasih buah manggis Si misalnya Apa tadi gak kedengeran Ulangi lagi Oh iya 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 Berjelasan ini sekali lagi Biar mantap Ulangi lagi Tiga kali Kan begitu Begitupun ketika salah Misalnya kalau kita datang ke rumah Biasanya kan kita bertemu ke rumah tuh Assalamualaikum Belum ada yang menjawab kan Kayak lagi Assalamualaikum Belum juga ada yang menjawab Tiba-tiba pintu terbuka Tiba-tiba pintu terbuka Rek Tercap lagi Assalamualaikum Nah ini kan tiga kali Nah begitu Jangan Jangan tiba-tiba Assalamualaikum 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 Nah itu gak begitulah Jadi prakteknya tetap harus ada contoh Dari para ulama Itu dalil yang ketiga Dalil yang keempat Imam Bukhari itu Menuliskan sebuah hadis Yang disini dituliskan Hadis nomor 95 Nah disini Dijeraskan Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apabila berkata-kata Dengan sebuah kalimat Maka beliau mengulanginya Sebanyak tiga kali Sehingga perkataan beliau Bisa dipahami Dan apabila beliau Mendatangi suatu kaum Maka beliau itu Mengucapkan salam Sebanyak tiga kali Nah ini sama seintinya Nah intinya inti Disini kita jadi paham Bahwa mengucapkan salam Sebanyak tiga kali Adalah sunnah Rasul Juga Mapa berkata-kata Mengulanginya Sebanyak tiga kali Juga bagian dari sunnah Rasul Tetapi tentu Dalam prakteknya Sarat dan ketentuan Berlaku Tidak semua kondisi Tidak semua momen Kita bisa menerapkan Sunnah tersebut Salah-salah Daripada sunnah Menjadi salam Salam Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Robbanatakobanminna Eh maaf Ini ada satu lagi Jadi itu Hadis yang pertama Hadis yang kedua Hadis yang ketiga Jadi ternyata Di sini Imam Bukhari Mengungkapkan Lima dalil Yang ketiga Itu Hadis nomor 96 Hadis yang ketiga Hadasan Abu Awana Dengan Abi Bishr Dengan Yusuf bin Mahat Dengan Abdillah bin Amr Kola Takhallafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fisafarin Safarnahu Fadrokana Waqad Arhaqna Assalata 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 Al-Asri Walhanuna Tawabda'u Faja'alna Namsahu Ala Arjulina Fana Jabi Ala Sautihi Wailul Lil'alqob Wailul Lil'alqob Minan Nar Wailul Lil'alqob Minan Nar Wailul Lil'alqob Minan Nar Marotaini Awasara Nah jadi pada hadis ini Itu dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu melakukan perjalanan bersama para sahabat Nah Rasulullah tertinggal di belakang Kemudian Rasulullah pun bisa menyusul para sahabat Nah pas bisa menyusul para sahabat ketika itu sedang berwudu untuk mengambil wudu solat asar Nah tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dengan suara yang cukup tinggi Wailul Lil'alqob Minan Nari Wailul Lil'alqob Minan Nari Tiga kali Selakalah tumit-tiba yang tidak terbasu air wudu ia akan masuk api neraka Nah dalilnya bahwa disini Rasulullah mengucapkan peringatan beliau sebanyak tiga kali mungkin Banyak tiga kali Lagi-lagi kesimpulannya tetap sama bahwa mengucapkan salam tiga kali bagian dari sunnah Rasul Mengucapkan mengulangi perkataan sebanyak tiga kali juga merupakan sunnah Rasul Tetapi ingat pada pelaksanaannya syarat dan ketentuan berlaku Jangan sampai niatnya mengucapkan sunnah melaksanakan sunnah tetapi malah menjadi salah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh